Kalian yang dengerin lagu gue, dengerin gue pas ngapain sih, gitu. Eh bayaran nih, ngewe, 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 ngewe. Oh ternyata emang itu? Halo teman-teman, jalur musik. Kita ketemu lagi di program JM Passion. Seperti yang gue bilang di episode pertama, Jam Passion ini adalah program ngobrol-ngobrol serius tapi santai Kita disini akan ngebahas tentang passion si musisi itu sendiri Dan tentu aja ntar di segmen terakhir ada games seru pas nih Kita akan tes pengetahuan Bro Teza Sumendra Oh iya kenalan dulu Ini disebelah gue sekarang udah ada musisi keren cuy Suaranya bagus banget Dia adalah Teza Sumendra Apa kabar? Baik Sehat Ini pertanyaan basa-basi nih sebenernya Kayak lu pandemi ngapain aja bro Semenjak pandemi ngapain aja nih? Jawaban jujur apa PR nih? Jujur, jujur Gak ngapa-ngapain Gak ngapa-ngapain nih? Oke Kalau jawaban PR-nya? Menyiapkan beberapa materi Tapi Tapi bahkan gak ngapa-ngapain sih kemarin mati total gitu Sampai sekarang justru industri nya juga belum jelas Oke Jadi gue di rumah, nonton, makan, tidur, main game Tapi bikin-bikin musik kalau ada inspirasi, nulis lah ya tetap ya Iya jadi kayak Di antara itu gue kayak bolak-balik workshop sama temen-temen produser gue Gitu-gitu deh Nice, nice, nice Oke Kita masuk ke segmen satu Ini segmen yang agak serius sebetulnya Pertanyaannya adalah Tes, lu tuh sebelum jadi musisi nih ya Lu tuh ngapain sih sebenernya? Kerjaan lu kah? Atau kesibukan lu sebelum jadi musisi itu apa? Sebenernya kuliah sih gue Dulu kuliah Pas mulai-mulai main musik, nyanyi gitu Itu pas kuliah sih Jadi kayak sembari kuliah, sembari reguler gitu Oke Di cafe Terus gue juga sempet dulu Suka ngisi-ngisi jingle Iklan Terus gue ikut musikal Jadi sebenernya Masa sekolah gue Dibarengi dengan Nyanyi dan bermusik gitu Oke Dan udah-udah sebagai penyanyi ya Maksudnya gue bukan pemain instrumen Iya, penyanyi Penyanyi Tapi pernah ngeband? Ngeband pernah gue Genre ya, ban? Ngeband? Dulu acid jazz Waduh Berat banget cuy Nggak, gue kecemplung aja waktu itu Jadi Kalau lu pernah denger band namanya Chlorophyll Oke Sempet denger lah ya Jadi Ada salah satu vokalisnya Zaro Solo karir Terus Mereka butuh vokalis Waktu itu Terus Terus akhirnya Gue sempet diminta sama salah satu temen mereka Jadi kayak Eh Mau bantuin dulu kan Jadi Gantiin vokalisnya Terus gue pikir Gue waktu itu belum pernah denger Namanya band Chlorophyll gitu Terus Pas gue ikut Terjun Latihan Oh ternyata acid jazz ya Anjing susah juga Bukan-bukan genre gue Cuman dari situ Banyak sih Yang gue pelajarin Karena emang Yang main tuh Keyboardisnya Drumernya Gitarisnya Semuanya tuh emang Emang guru gitu Emang Literally guru drum Guru gitar Guru bass Jadi kayak banyak referensi yang mereka kasih Sampai akhirnya Mempengaruhi Apa yang Gue Tulis dan bikin sekarang Tapi saat itu Lu udah mulai nulis lagu Udah Disuruh nulis lagu Karena emang mereka Tiba-tiba Eh kita mau bikin album nih Jadi serius banget ya Oh oke Ini serius juga ya Gue kayak tiba-tiba Dikasih job desk Bikin lirik Dan melodi Karena Itu Pertama kali Padahal Mereka bilangnya Kayak bantuin Main Waktu itu Pertama kali main Dimana ya Solo jazz festival Gitu kalo gak salah Oke Nah dari situ Mulai Gue sempet dikenalin Ke beberapa musikal Eh musik festival Di Jakarta Salah satunya Pertama kali gue main Di festival musik Itu jack jazz Sama mereka Pertama kali main aja Langsung di Jak Solo city jazz Terus jack jazz Jadi emang Emang Cukup peer pressure sih Karena gue kayak sama sekali buta gitu loh Yang tadinya Bawain Lagu-lagu top 40 Kan kalo misalnya Regular Regularan ya Kenalah si Chlorophyll ini Jadinya Lumayan cukup Gue cukup banyak belajar sama mereka Gitu Tapi Gak lanjut Karena Memang Keyboardisnya tuh Kaya banget Jadi kayaknya Kaya Keyboardisnya tuh Tajir gitu deh Jadi kayak Ah Musik main-main aja Bisnisnya gue banyak Gitu Kan lau juga kaya Bos Apinya nih Kalo duit Belom sih Kalo duit Eh gue doain lah On due On due Amin Amin Terus Yang lain kayak Reno Revano Basisnya Main sama EG juga Terus Timur sama David Drummer sama Gitarisnya Kalo lu Tau Sekarang Waktu Dulu tuh kaya On and off gitu Antara Chlorophyll sama Float Oke Float Nah jadi Diman legend ya cuy Iya jadi Mereka punya Kesibukan masing-masingnya Karena si Chlorophyll ini Waktu itu Istilahnya idealisme Mereka gitu Oke Jadi gue Disitu keceplung Terus gue belajar Banyak sama mereka Tapi mereka punya Kesibukannya masing-masing Akhirnya gue kaya Oh yaudah Gue ikut Musikal Terus gue Manggung Cafe-cafe lagi Terus gue sempet Ikut Kolaborasi juga Waktu itu Sama Mas Indra Pas Lagi ngerjain Projectnya Chlorophyll Jadi kaya emang Emang Kita semua punya kesibukan masing-masing gitu Mas Indra Lesmana Indra Lesmana Buset Bukan kaleng-kaleng nih mau Berarti Iya Eh tapi ini Clarifikasi nih Chlorophyll bukan band Hijau Daun ya Ini Rida Ya lu tau kan Tau-tau kan Iya bukan ya Bukan ya Beda ya Beda nih Guys nih beda cei Yang ini ya versi bahasa ilmiah Iya bahasa ilmiah aja nih Chlorophyll Terus kemudian adalah Em Akhirnya yang bikin lo memutuskan untuk total di musik Waktu itu apa? Apa karena setelah masuk Chlorophyll terus lo ngeliat kaya Wah ini gue banget nih ternyata nih di musik Sebenernya gue emang dari dulu suka nyanyi sih dari kecil Oke Dari kecil emang suka nyanyi Terus ketemu Chlorophyll 2008 gitu Ya 2008 Ada istilahnya ada platform lah gitu Oke Cuman emang bukan musik yang biasa gue dengerin gitu Oke Nah terus em Baru gue seriusin tuh Kira-kira kapan ya Em 2010 Kira 2011 gitu Jaman-jaman Soundcloud Oke Jadi Soundcloud baru pertama Gede-gedenya disini Lagi bumi Lagi bumi Lagi bumi Nah itu tuh gue mulai tuh kaya Nyanyi-nyanya disitu gitu Nyanyi-nyanyi gue upload Nyanyi-nyanyi gue upload Sampai akhirnya Em Orang-orang tuh kaya lumayan ngeresponnya kayaknya Mereka tuh cukup ngedengerin Dan nge-repost Sampai akhirnya Loh ada yang dengerin ya Ternyata gue beli equipment kali ya Kaya home recording gitu Supaya sound quality-nya lebih layak Buat didengerin Dari situ gue seriusin Seriusin Makin lama makin-makin banyak Ngedengerin Terus gue mikir 2014 apa 2013 gitu Kayaknya Kalo misalnya gue bawain lagu cover terus Nanti orang Peng As musisi yang penyanyi Kayak pengen dipunya lagu original gitu Ya Jadi waktu itu gue Gue pikir kayak Gue bawain deh lagu Coba deh bikin lagu sendiri Ketemu temen gue Produser Renni Pradipta Dari situ mulai gue seriusin buat Nulis Lagu sendiri Lagu-lagu original 2014 Akhirnya rilis single Terus 2015 gue rilis album Nah dari situ Mulai tuh kayak Oke gue mau serius nih kayaknya Jadi penyanyi Yang mauin lagu-lagu sendiri gitu Tapi di timeline itu Kesibukan lu selain penyanyi apa tuh bro? Waktu itu Masih kuliah sih gue Kuliah Kuliah Enggak ya Kuliah Kelar 2019 gue Kuliah lancas? Enggak juga Enggak juga ya Musisi Musisi Jadi Waktu itu Gue Kelar di semester 7 Karena Emang Setahun lagi itu Gue kenal pemutihan Mungkin karena udah kena Udah kena duit kayaknya ya Susah men Gue Gue juga Ini jadi curhat ya Kuliah gue gak kelar Gara-gara Udah kenal bisnis men Iya Iya kan Oke berarti Palit Palit guys Tapi jangan diikutin ya Kalo bisa Kalo bisa kelain Oke Tapi ini orang Suaranya bener-bener Bagus cuy Ini ngomong aja Berat banget ya Berasa ya Ini kameramen gue Sampai Keringetan tangannya Jantung tuh Candai jantung Hati-hati Eh tapi lu pernah dapetin Cewek gak sih cuy Gara-gara Yang suka sama suara lu Gue emang yakin Cewek-cewek pada becek Dah Enggak 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 sih Maksudnya kayak Pad tips gue Kalo misalnya Ada orang yang tau gitu Kayak gue kenalan nih dating apps Stranger kan Iya Sama-sama Eh udah strangers aja Terus Ada Beberapa orang yang Eh gue dengerin nih album lu Eh gue suka banget sama suara lu Biasanya kayak gitu Langsung gue block sih Kenapa cuy Bahaya buat karir lu Enggak juga sih Karena Gue gak Tujuan gue main dating apps Bukan itu Kayak Apa tujuan itu? Ya lu tau lah Iya nih Dia nih Sedang berjalan main dating apps Ya guys Gue gak tau nama akunya Cuman kalo di mobil Buis Swat ride Wah gila cuy Jadi ya tujuannya itu lah ya Ya kan maksudnya Stranger ketemu strangers Kan We don't have to Attach Any further Harusnya gitu Kalo dating apps Iya kan Gue sih gitu Jadi kayak kalo misalnya Kayak lo tau Tentang apa yang gue kerjain Kayaknya ya gak usah aja gitu Hmm Karena Menurut gue jadinya kayak Lo Appreciate Gue as a brand Bukan as a strangers Gitu Gue takut kayak gitu Setuju gue Itu aja sih Jadi kayak gue gak ada kayaknya Hmm Tapi sering? Dapet Ada Gak sering tapi ada Ih larinya kemana bos Hahaha Ngak, bercanda Becanda Oke Pertanyaan berikutnya adalah Berarti sekarang lu full time musicians Iya Full time musician Iya Lu gak punya business lain selain Jerry Musici? Kemaren ada sih bikin-bikin merch gitu Dah ke yaudah full time musician aja desain sendiri tuh kemarin merch segala macem laku? lumayan pas pandemi? atau sebelum? pas pandemi gue jadi dagang koktel miras mau dong bro ga dibawain ya sample kayak gitu ya ntar ntar ya nama brandnya apaan? gue kemarin collab sama 21 plus cocktail sama Smirnoff jadi emang cocktail punch gitu sekalian buat promo single jadi emang gue namain nama single gue single yang baru? rekreasi? dari semua lagu lo lagu yang paling lo suka yang mana? entah itu dari proses pembetannya rekamannya atau dari efeknya ternyata setelah lagu ini jadi oke juga nih yang paling gue suka ya real love sih judulnya ada di album yang kemarin oke karena cepet jadi itu lagu pertama yang jadi pas gue mau bikin album gitu jadi kayak bikin demo itu yang pertama kali gue bikin dan itu yang jadinya kayak sehari gitu karena lagi mood kali ya sehari bro? sehari tapi kebelakang-belakang 3 tahun, 4 tahun biasanya begitu biasanya begitu awal-awal lagi semangat-semangatnya ya kan jadi tuh cepet sehari tiba-tiba ntar ada mental block dia kan lama jadinya lagu anjrit iya eh lu kenapa milih R&B sih? by the way R&B soul sebenernya gue ga milih sih ee mungkin apa yang gue dengerin kali ya dari dulu gitu dulu tuh gue sampe emang bigging ga sengaja waktu itu beli album Maxwell di toko kaset gitu karena gue liat ya covernya bagus nih dulu kan kalo misalnya curate lagu kalo ga dari CD dari kaset di toko kaset gitu lu pulang sekolah mampir gue biasanya gitu jadinya 90 jadinya tuh iya jadi itu pertama kali gue suka sama R&B itu gue beli Maxwell terus gue dengerin terus gue gue vibing nih sama musik yang kayak gini terus gue kayak gue dengerin berulang-ulang gue bisa cara nyanyiinnya akhirnya dari situ gue digging ke dulu kan di toko kaset ada tuh kalo lo mau ngeliat apa namanya per-gender kan ada tulisannya iya betul nah ada gue inget waktu itu tuh ya itu hip-hop R&B gitu tulisannya iya jadi gue liat di segmen itu gue cari lagi cover-cover yang menarik gue beli gue dengerin terus makin lama makin makin gue suka gitu akhirnya yang gue dengerin daily tuh emang R&B and soul gitu secara referensi secara referensi cuman kalo misalnya pas rilis atau bikin lagu gitu gue gak pernah tau yang gue gue tulis tuh apa genre sebenernya sampe kalo itu masuk ke music platform digital gitu kan biasanya langsung mereka dengerin terus mereka kurasi kan oh ini masuknya apa ini masuknya apa kadang gue baru tau dari situ oh ini masuknya funk oh ini masuknya R&B oh ini masuknya pop gitu jadi sebenernya dari situ gue tau kalo misalnya lagu yang gue bikin gak semuanya R&B cuman mungkin apa yang gue dengerin iya dan outcome-nya terdengar seperti itu gitu gue sama self-proclimate juga sih gue kayak eh gue punya R&B yang soul gak juga iya tapi sebenernya kalo R&B itu ada apa ya istilahnya acuan tertentu gak bro misalkan dari lirik deh dari lirik mah bebas ya kalo dari lirik ya lirik biasanya apa aja sih cuman kebanyakan lagu R&B itu love song love song iya iya lu tau dong sejarah musik R&B kayak gimana lu ngulik juga ngulik juga ya setelah lu mendengar banyak musik R&B akhirnya lu ngulik iya nah pendapat lu tentang musik R&B Indonesia gimana bro menurut gue karena menurut gue masih jarang men tapi pas gua rilis 2014 itu emang jarang waktu itu iya tapi makin kesini menurut gue makin banyak makin banyak dan makin bagus makin banyak dan makin bagus iya contoh eh kalo sekarang tuh ada Sade Susanto oke terus ada Alvan Garingging kalo lu pernah denger oke Kaleb Jonathan oke kalo lu pernah denger terus siapa lagi yang R&B ya itu yang baru-baru aduh banyak sih sebenernya dekat tuh R&B menurut gue iya kalo yang lama-lama Tes yang lama Sania oke Andre Hanusa dulu jaman-jaman itu tuh kayak gitu Andre Hanusa cuy yang keren ya di hiphop R&B neo juga neo iya lu dengerin ini gak sih Jamie Graham gitu ya belum pernah denger tuh gue belum pernah denger ya yang dulu iklan Coca-Cola iklan Coca-Cola dulu dia sempet ikonik banget bintang iklannya ternyata dia musisi juga men iya iya musiknya asik banget boleh ya boleh gue juga tau dari temen gue dia suka nyanyi jazz tapi kan cuman ini gang dengerin Imigrant gue gak nyangka gue ini bintang iklan Coca-Cola yang konyol itu iya dia bilang keren banget mainnya sama Eva Celia oh iya iya Eva Celia kan ya bagus lah ya bagus bagus banget lah ya suka sama Eva Celia siapa sih gak suka kan semua orang suka deh iya pasti sambil merokok ya boleh ya silahkan R&B iya iya Tes yang membuat lo bener-bener yakin gitu perjalanan lo maksud gue perjalanan musik lo, karir lo di musik mulus-mulus aja atau sebenernya ada ada halangan-halangan ada sih iya tapi emang semua problemnya dari personal problem aja gitu loh personal? iya jadi kadang gue produktif, kalo lagi produktif ya gue produktif, kalo lagi engga yaudah tiba-tiba kayak ngeluarin lagu 2 tahun sekali, 1 tahun sekali gitu sebenernya personal problemnya disitu lu tuh kontrak label gitu gak sih? dulu gue indie, tapi sekarang gue lagi under dominion records oke, berarti kalo udah under contract gitu kan harus ada timeline ya istilahnya, lu harus dipaci tuh ya itu dia iya kan, lu mau gak mau tuh, lu udah gak bisa bikin lagu 3 tahun, 2 tahun ya kan itu juga kayaknya salah satu keputusan gue untuk gabung karena kayaknya gue harus dipecut deh gitu ada hitam diatas putih, mau gak mau kalo gak mau nonton RTL atau lu masih penjara gitu setuju sih gue, setuju gue tapi dari semua lagu lu, pengalaman pribadi lu semua tuh? overall iya, ada yang dari cerita teman, terus curhat, terus kayak kok gue kebayang lagunya ya gitu oke gue kebayang melodinya, kebayang liriknya gitu padahal dia kayak cerita, 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 terus gue zone out gitu jadi emang, emang kebanyakan dari pengalaman pribadi sama curhatan orang sih sama apa yang gue liat biasanya nah kalo kita ngomonginnya keluarga, orang tua gitu ya, biasanya nih kalo anaknya mau total di musik gitu ya kayak, orang tua lu kayak sempet ragu gak sih? nyokap iya, kalo bokap bukan, eh bokap kan musisi juga kan, baru piano gitu tapi kalo nyokap tuh dulu kayak 180 derajat gitu loh bertolak belakang lu? iya, karena ya biasalah mama kali ya, jadi akademis adalah utama gitu iya 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 terus aja tuh kayak gontok-gontokan sama mama batu ya, batu ya batu ya sampe kuliah, sampe kuliah tuh masih gitu iya iya tapi nyokap gue juga akhirnya yang ngasih ultimatum ke gue karena kuliah gue tuh kayak on off gitu kendar, kendor, kendar, kendor terus kayak lanjut, ntar enggak, ntar ngeband, ntar ngapain terus nyokap gue ngasih ultimatum lo ketahui kan, jadi oke jadi emang ceplas-ceplas gitu lo mau serius gak? gitu ditanya lo mau lanjutin kuliah, mau musik gue dengan prideful gitu kan dulu musik lantang deh, dengar lantangnya gak lantang gak pake mikir gitu musik gitu oke lo harus bisa hidup dari situ ya, gue gak mau tau gue gak mau hidupin lo, dia ngomong gitu makanya gue kayak anjing, nusa juga ya ternyata itu lu udah aktif reguleran waktu itu? berarti udah dapet duit lah ya makanya kuliah on off on off gitu ya oke oke nah, kalo lu pertama kali manggung sebagai Tessa Sumendra nih itu dimana? pengalaman dimana itu? java jazz waktu itu 2014, eh 2015 ya langsung java jazz bro iya, pertama kali gitu banggung kayak bawa solo brand gitu kondisi iya, solo brand ngeri juga nih orang ini iya, iya iya, iya anjrit dibayar? bayar gak sih lo? gak bayar transport oke, oke berarti lo emang udah suka musik lah ya jadi mau dibayar berapapun ada kesempatan berangkat berangkat iya sebenernya kalo event-event gitu apalagi java jazznya gua kalaupun ga dibayar ya ayo sih karena menurut gua event-event musik gitu apalagi java jazz itu saatnya penyanyi musisi tuh bisa ngasih liat karyanya gitu loh tanpa harus ngikutin pasar, tanpa harus ngikutin pendengarnya karena emang disitu ya gua mau bawain lagu gue ini project idealisme gue gitu jadi kayak sebenernya kenapa banyak yang kayak ayo-ayo aja karena itu sih termasuk gue terus sekarang lu udah bisa membuktikan ke nyokap lu kalo nih gua bisa hidup dari musik sejauh ini ya jadi nyokap gua udah kayak yaudah gitu akhirnya tolong tolong gitu ya akhirnya tolong lu bisa ngasih ke gua tolong gitu ya iya 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 eh tapi kalo skena RnB di Indonesia gitu ada ga sih bro? gua gak tau sih kok community nya, gua tuh jarang ngumpul anaknya oke cuman yang gua tau hip hop itu ada skenanya dan biasanya hip hop sama RnB tuh masih berdampingan ya Masih sebelah-sebelahan lah, jadi kayak Kalau yang gue temuin Ada sih sebenernya Sebenernya RnB Tapi bukan lebih ke band sih Bukan lebih ke musik gitu Lebih ke DJ Lebih ke DJ, oke Jadi emang ada RnB Ada di DJ dan event-event yang mainin lagu-lagu Soul dan RnB gitu Tapi kalau misalnya Itu gue gak tau, mungkin ada Karena gue jarang ngumpul juga Ini orang jarang keluar aja famous cuy Apalagi dia Nyemplung ke komunitas gitu ya Makin-makin dah lu Nah terus Kita langsung masuk segmen 2 aja ya Gue ambil Boleh Guys sekarang kita masuk ke segmen 2 Anjir gue udah ke youtuber banget gak guys Hahaha Ya segmen 2 ini Kita akan bahas lagunya Teza Sumendra Tez lu kan baru ngeluarin lagu Judilnya Rekreasi ya Nah Gue tuh ketika ngeliat Rekreasi Sebetulnya ngeliat Videonya itu video lirik Ya kan Terus gue resapin liriknya Wah ini kayaknya Gue punya interpretasi sendiri sih men Ini liriknya Ini liriknya trippy banget ya Liriknya agak trippy nih Waktu itu belum keluar video klipnya kan Nih Jadi gue menginterpretasikan Ini Teza Sumendra sedang ngapain nih ya Ini apa yang mau disampaikan ya Sebetulnya apa sih yang mau disampaikan disitu Kayaknya semiotik banget cuy Sebetulnya Ya Rekreasi kan bias ya Bias Semua orang punya Perspektifnya sendiri terhadap Rekreasi gitu Cuman yang ingin gue sampaikan di Lagu adalah Sebetulnya ini nih Gue ceritain dulu deh lagunya itu Jadi Tahun 2017 Formnya Gitu Terus Waktu itu Dari Perspektif gue Lagu ini tuh Inspired by dating apps Oke Oke Jadi emang Jadi kalo lo baca lirik kan Ingin kah kalo bertemu Gitu Gitu Jadi emang Rencana-rencana kopdar gitu Ceritanya Oke Oke Nah itu lah Terus Itu dari perspektif gue Terus pas 2020 Jadi kayak On off on off gitu Ntar gue kerjain yang ini Ntar gue kerjain yang lain Terus gue kerjain yang ini Bolak balik gitu Sampe akhirnya It takes 3 years Terus 2020 mau dirilis Pandemi kan Terus gue mikir kayak Kayak gak bisa nih Semua orang concern lagi Kayak bertahan hidup Gak akan dengerin laku Iya Jadi Gue review lagi Gue review Terus apa yang Kurang Kayak gue Gue coba tambahin Kayak butuh saxophone kali ya Terus akhirnya gue pake Gue minta Tommy Buat kayak Isi dong Tom Gitu Yang ngerjain juga ada Ada 4 orang sih Produsernya tuh Randy Pradipta Terus Ngerjain saxophonnya Tommy Basisnya Anka Dioff Sama Backing vokalnya tuh Ayurika Putri Pas 2020 gue review Gue Gue kayak ngebaca Kalau liriknya tuh relate sama Kondisi dan situasi Pandemi gitu Udah lama nih gak ketemu Udah lama nih gak nongkrong Udah lama gak jalan jalan Udah lama gak rekreasi Sebenernya Terus Udah lah Kayak pas 2020 dikerjain Udah rampung 2021 Tanggal 8 Januari Kayak akhirnya Rilis Sebenernya itu Rekreasi Yang ada di Gue adalah Sex Oke Jadi emang-emang Sexual activity Menurut gue Menurut gue itu Rekreasi Recreation Yes Stress relief Itu dari gue Cuman kalo Ada beberapa orang Kayak Iya nih udah lama gak rekreasi Gara-gara pandemi Ya terserah lo Nah kalo misalnya Interpretasi lo apa? Kalo gue kayak Waduh Kayak ada satu Substance Substance aja sih Menurut gue makannya Terus keluar Videoclip lagi Kemarin kan Aduh Videoclipnya bener nih Trippy-trippy Jadi interpretasi gue adalah Lo Sebenernya bukan Bukan sosok Jadi Ya paham lah Oh iya Pas pandemi Oh rekreasinya begitu Ya iya Lebih Lebih disini Rekreasinya Iya iya Ternyata Sumber inspirasinya adalah Dating apps Iya 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 Sebenernya ini ya Sebenernya iya Se shallow itu Cuman Gue kan Dibantuin juga kan Sama Sama Temen gue Anak DKV ITB Namanya Riza Lactora Gitu Terus Gue pikir kayak Eh bantuin gue dong bikin artwork Gitu Lagi Gak tau nih Gitu Mana lagunya Dia nanya gitu Mana lagunya Mana liriknya Sini kirimin ke gue Gue dengerin Dengerin Terus dibikin sketchnya gitu kan Artworknya Ini kalo kayak gini gimana Sikat Gitu Sesimple itu Iya Jadi Dia ngasih sketchnya Terus abis itu gue kayak Cuman edit-edit color tone Gitu Karena kayak Oh gambarin lo gini ya Color tone nya psychedelic kali ya Gitu Iya support Makanya sama liriknya cuy Iya ambiguitas itu Wah psychedelic lagi gue bilang Iya jadi Kalo official liriknya tuh Kebetulan emang ngambil PSD dari Artworknya Oke Jadi kayak ngambil layer-layer Terus digabungin warna color tone Color scheme nya Disamain Gitu Sebenernya itu Kenapa video liriknya Seperti itu Karena Inspired dari Artworknya Hmm Dari cerita-cerita lu tadi Lu berarti circle lu Emang udah temen-temen musisi ya Maksud gue Dari dulu Emang circle lu adalah Banyak temen musisi kah Atau ketika lu Akhirnya nyemplung Akhirnya kebuka Atau jalan untuk kenal Si ini Si itu Sebenernya Dari jaman gue kuliah ya Regular Dari Regular cafe gitu kan Ketemukan Musisi-musisi Terus kayak misalnya gue Diajak main sama siapa Terus kayak Main dimana Festival dimana Biasanya dari situ Dari situ gue kenal gitu Pas gue solo emang 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 temen-temen yang udah gue kenal Dari dulu gitu loh Oke Dan Itu juga sih yang bikin Akhirnya dibantuin sama Sama Temen-temen musisi Yang emang willing Karena emang mereka Kita kenal secara personal gitu Yap Yap Dan secara pertemanan lah ya Akhirnya kerjanya ya Ini gue denger-dengar nih Gue sempet nonton Beberapa wawancaranya Doi Katanya Lagu lu tuh enaknya Didenger ketika Eh kita perhalus kali ya Kita perhalus Jangan E-U-E Berhubungan intim Bersenggama Bersenggama Iya Ngomong-ngomong Lu pernah nyoba gak Ketika lu Ketika Ketika Iya lu bener-bener Enggak ya Enggak ya Enggak ya Enggak Ini Ini gue Gue tau juga ini Gara-gara Gue sempet ini Survey Gue nanya aja gitu Di Twitter Waktu itu gue nanya Kalian yang Yang dengerin lagu gue Dengerin gue pas ngapain sih gitu Ya mungkin kan ada orang yang dengerin sambil Nyetir Atau Komuter lain Iya Eh bayaran nih K********* K********* Anjir Oh yaudah berarti ya Cewek cowok tuh enjil Oke Oh berarti message-nya gak apa Oh ternyata emang itu Ternyata emang itu tujuannya Oke Oke Gue pengennya vibe-vibe Ranjang aja Oh video clipnya juga begitu loh Yang sama Tara Basro ya Yang lu kan dating apps nih Ya kan Boleh dicoba ya nanti ya Atau masukin anthem C********* Lu pengen gue udah kayak dapet promo Jadi belum pernah nyoba nih bro Enggak lah Maksudnya gue pake lagu sendiri gak sih Eh pake lagu siapa sebenernya biasanya Biasanya Biar gak ketahuan Lu nyaru Nyaru Anjir lu orang jadul banget diceranya Hahahaha Cital TV kenceng-kenceng Ya kan Pintu kunci Gitu Iya 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 Jadi belum pernah nyoba Eh patut sih gue coba ya Tapi Alhamdulillah gue Sudah sah Jadi gue sah-sah aja Nih untuk istri gue Ntar Kita coba ya Kacau nih bro Hahahaha Ya tapi Tapi saran gue jangan Yah kenapa jangan bro Eh Lu Lu ngedengerin lagu apa biasanya Ya pasti bukan lagu gue dong Pasti lu punya referensi sendiri dong Ya dengerin lagu itu aja Gue RACP sih Hmm iya Ya udah Speednya kenceng cuy Kalo gue yang tempo-tempo gitu Ngefung-gefung gitu Sesuai tempo kan Bisa lagi Superfly gitu Itu funk gitu Iya Bisa Emang bisa Tapi gue mau nyoba pake lagu Kacau Cementra nih Ntar gue kabarin ya Kenceng tuh Berarti Ritmenya bisa ngikutin sih Lagu gue tuh slow lho Kayaknya lebih asik slow sih Gue sekarang lagi suka yang slow-slow gitu Kalo anaknya Insync Kayaknya lagu gue tuh kayak Eh dong gue gak tau nih Mungkin nih gue gak tau nih Takutnya jadi demanding gitu Ayo dong gitu Iya Oke Nah tapi balik lagi ke rekreasi Kira-kira Kenapa orang mesti dengerin rekreasi Ini pertanyaan standar tapi Gue butuh jawaban yang spesifik sih Dari segi musikal Dari segi lirik Kenapa Kalian harus dengerin rekreasi Karena Yang kita tau Kita semua gak bisa Sekarang Terbatas Kondisi Jadi mungkin Lagunya bisa mewakili Entah itu Buat ngasih kode ke orang Karena udah lama gak ketemu Atau kayak Eh main dong ke Kosan Bongkar disini Gimana orangnya ya Ya itu sih Basically Karena emang gue Gue sebenernya kayak Gak Gak punya demand tersendiri Kalian harus dengerin atau engga Cuman Emang Setiap lagu yang gue buat Sebenernya Tujuannya adalah jadi back sound Kalian ngapa-ngapain aja Karena emang Vibe-nya tuh Vibe Selalu vibe yang santai gitu loh Yang bisa didengerin jam berapapun Karena malah gue gak ada yang kenceng sih Haha Mimpi lo Terhadap musik indonesia Jawaban serius nih Karena kemarin gue sempet nanya Endahin Risa Gue tanya kan Mimpi lo Terhadap musik indonesia gimana Gue sempet Ditanyain sama mereka Loh serius? Nanyanya gini, iya tapi gue gak mau jawaban umum Gue bilang, gue mau jawaban khusus Jadi panjang pak Jadi panjang banget, jadi serius Jadi mereka tuh punya mimpi Kalau bisa Kayak Karena ada banyak kasus royalti kan ya Kemarin ya, jadi Jadi ternyata dari musisi Mereka maunya tuh Dari platform langsung ke musisi aja Gak usah ada pihak ketiga Gitu men, kalau lu gimana? Sebenernya, kalau dari gue Karena sekarang era internet Mudah-mudahan musik-musik yang Direkomendasiin Sama algoritm yang ada Bisa ngasih referensi yang luas Ke semua pendengar Musik, pencinta musik di Indo Gak cuma di Jakarta ya Jadi kayak penyebarannya tuh rata Gak semua orang Dapat akses yang sama Untuk mendengarkan musik Itu satu Dua, gue pengen Musik Indonesia tuh jadi concern Pemerintah kalau Industri kreatif itu Sangat penting Di negara Karena ngeliat Contoh kpop aja gitu Mereka pemerintahnya support banget Sangat disupport sama pemerintahnya Sampai era itu bisa world wide gitu Sampai era itu bisa go international gitu Mestinya Mestinya kita bisa sih Kalau emang pemerintahnya mau support gitu Karena emang industri kreatif Gak akan pernah mati Menurut gue Siapa sih Ada gak sih orang yang gak dengerin musik Even lu gak digging musik Lu lewat kemanapun Lu pasti ngedengerin gitu loh Sound gitu Pasti orang akan ngedengerin lagu Kayaknya kita gak akan bisa hidup tanpa lagu gitu Karena pasti akan selalu ada Jadi kayak Yang gue pengen Mudah-mudahan Industri kreatif itu bisa didukung 100% sama pemerintahnya Dua Tiga Share royalty yang ada Bisa jadi semakin transparan Karena memang Satu-satunya yang di Diimpi-impiin Sama musisi dan penyanyi yang ada gitu Itu kayak mereka bisa Menikmati hasil yang Dari karya mereka sendiri gitu loh Setuju bro Jadi kayak mereka bisa hidup dari situ Tanpa harus mengandalkan bisnis lain Karena emang Beberapa orang sangat suka sama Dan cinta sama musik Sampai dia harus Mata pencariannya emang cuma disitu gitu Dengan skill yang ada Dan talent yang ada Kalau misalnya itu bisa didukung Dengan transparansi royalty yang bener Mereka pasti akan bisa hidup dari situ gitu Emang sekarang kurang transparan bro Menurut lo Beberapa mungkin kayak Belum Ada yang transparan Tapi kayak mungkin Banyak-banyak faktor yang harus dipikirin Dari Dari Gak Gak semuanya kayak bisa langsung Terjun ke Penyanyinya atau komposernya Gitu Karena ada pihak ke Beberapa Pihak ke Tiga Pihak keempat Apalah segala macem Banyak cuy Birokrasinya masih terlalu banyak menurut gue Yang terlibat banyak ternyata Terlibat banyak Jadi kayak Ada share Sebenernya Secara detailnya tuh kayak banyak banget Lo kayak Dapet share as a songwriter Lo dapet share as a musician Lo dapet share as a singer Itu tuh beda-beda Dan Dan The royalty yang beda-beda itu masih ada Potongan dari beberapa pihak Which is Kalau emang harus diikutin Kayak gitu Well yaudah Tapi kayak Menurut gue Bisa kayaknya untuk Di Reformasi gitu loh Kayaknya mungkin Ada yang salah nih Karena Karena kalau ngeliat Dari penyanyi-penyanyi Internasional Mereka bisa hidup Mereka bisa hidup sukses Hanya dari royalty As a musician As a musician gitu Kayak Let's say Top 40 Siapa Michael Jackson Atau Maria Carey Gitu Maria Carey kayak Dia bisa hidup Dari Cuma satu lagunya Si Olawan for Christmas Karena dimainin tiap tahun Sampai detik ini Dari situ dia kayak bisa Bisa menghidupi Karirnya gitu Tanpa harus manggung Kemana-mana Jadi kayak menurut gue Dipertanyakan gitu Kenapa Musisi Indonesia Misalnya gak sesukses Musisi luar Dalam 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 Kasus Asia Royalty Gitu Kalau misalnya Platformnya sama Pendengarnya sama Mungkin emang karena Pendengar mereka lebih worldwide Yang dengerin lebih banyak Cuman Di Indo sendiri Kendurannya juga banyak Kenapa Musisi-musisi sekarang Disini Terutama Masih banyak yang struggle Gitu Tes Tapi lu Pernah ngalamin tes Kasus-kasus Yang kayak tadi lu bilang Masalah Royalty ini Sejauh ini ya Sejauh ini Pernah Karena kayak gue merasa Ada yang mestinya Ada beberapa yang hak gue Penuh Cuman Untuk Case gue kan Gue gak kerja sendiri Gue punya manajemen Gue punya Tim Yang kayak emang Harus dihidupi Dan selama Ini Sejauh ini Apa yang mereka kerjain Cukup mendukung Apa yang mau gue jual Jadi Walaupun Kayak masih Belum sepenuhnya Gue bisa terima Tapi gue Cukup Bisa Apa ya Memaklumi Gitu loh Kayak oh yaudah Karena emang Emang Well kita semua Siapa sih yang gak pengen duit Gitu kan Kita semua butuh kerjaan Dan kita semua butuh Butuh Share yang Yang cukup Gitu Dan Sebenernya Kalau misalnya itu Concern gue Lebih ke Yaudah Gitu Ikutin aja dulu Gitu Karena emang secara sistem Juga kita Secara legal system Gue gak punya kompetensi Disitu Karena gue juga gak ngerti Masalah Birokrasi yang seperti apa Gue disini kan juga cuman Bikin lagu Stay productive Bikin lagu Release Supaya didengerin sama orang Jadi emang Utama gue Kesitu dulu Gitu Walaupun emang Sejauh ini ada transparansi Yang gue liat Oh ya bener kok Gitu Cuman ya emang Gak bisa diandelin Oke So far Kayak masih Belum bisa Gue masih ngerasa Belum bisa diandelin Ini dari sini Selain dari geeks Oke Kalo gue Gitu Maksud gue berarti Sebetulnya Musisi harus tau ya Soal birokrasi itu ya Iya Iya gak sih Dan ternyata banyak musisi Yang gak tau ya Birokrasi Atau flow nya gimana nih Sebetulnya prosesnya Kalo lo royalty turun Segala macem Iya Jadi emang Yang bikin gue Air melek Karena mungkin Dulu gue indie Gak under label Sekarang under label Terus gue harus ngikutin sistemnya Dan gue harus beradaptasi Which is Gak apa-apa Karena Ada beberapa hal yang Gue diuntungkan Gitu Lo masih bisa terima artinya kan Lo masih bisa terima Jadi masih bisa ketemu di tengah-tengah Iya Cuman emang kalo misalnya Lo nanya gue Apakah lo bisa hidup dari royalty Enggak Seharusnya bisa Seharusnya bisa Agok Gitu Berarti sekarang cuma dari gigs nih Yang lumayan gitu ya Artinya ya Makanya gue dagang miras Sekarang Miras I beli men Bukan inti sari kok Bukan jamu Tenang aja Mirasnya keren nih Lo bikin sendiri kan Koktel dirumah gitu-gitu Bikin Itu lo jual beliin yang itu Enggak Gue Yang collab ini Ingredientsnya dari gue Tapi Yang nge-mix bukan gue Itu bisa dapet ingredients itu dari mana bro Waktu itu dia nanya Jadi meeting kan nanya Lo sukanya koktel kayak apa gitu Terus C21 nanya gitu Terus gue bilang kayak Gue suka yang Bahan dasarnya itu gin Atau enggak Yang pahit Yang kayak Tonic Atau Negroni Negroni Aduh Enggak Enak cuy Iya itu enak sih Gue suka Tapi itu biasanya emang Dating apps Emang Emang kalo ketemu cewek Pasti Negroni Iya 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 karena Karena cukup strong sih Negroni itu Jadi kayak Irit Iya 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 emang harus begitu sih Apalagi sama cewek Aduh jangan mahal-mahal deh Nih ayo ngestron nih Ancing Iya jadi Jadi koktelnya itu Isinya vodka Kampari Terus ada bubble gumnya Sama lemon Jadi sebenernya Ingredientsnya kayak Gue pilih Oh gue mau ada kamparinya nih Terus abis itu It's either vodka Atau gin lah Mereka kayak Rekomennya Vodka Terus Suruh cobain Oh Pokoknya ini gue suka sih Airnya gitu lah Tapi emang Smirnoff ada gin bro Enggak Smirnoff tuh vodka Vodka aja kan Iya Iya Berarti dirumah lu banyak miras nih ya Lagi banyak Lagi banyak Lagi ada supply Oh gitu Iya lagi ada supply Cewek-cewek banyak dong datangnya Gak Eh tapi lu ngekos apa? Gue ngekos Ngekos sih Aduh ngekos nih Kosannya Texas nih pasti Gak sih Jeng Gak sih Ada concern protokol kesehatan tersendiri Oh gitu Iya iya Tapi ngomong-ngomong Lu punya cewek ga bro? Enggak Gak Iya Gue lagi Free as a a mother fucker Free as a mother fucker Iya Emang enak sih free as a mother fucker lagi kan Gak... gak komet Jack Terus 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 nggak, nggak juga ya? gua kayak sempet pacaran dan cukup, cukup lama gitu cuman abis itu kayak dewasa ini, cia gitu gua pikir kayaknya kayaknya gua bukan bucin, gua buseks kan the real bad boy nih jadi kayak gitu, jadi kayak beberapa kali kayak coba gitu kan deket sama orang, terus abis ngobain oke abis itu gua kayak kok gua ilang feeling gua ya gitu apa bukan karena ini si cewek ini nggak sanggup kali ya, kayak wah gila tesnya sehari 17 kali man nggak, lebih kayak nggak tau, ini kayak personal problem aja sih jadi kayak selama ini gua mikir apakah gua bucin, apakah gua buseks tapi kayak gua buseks oke tapi nikah pengen, suatu saat nikah pengen belum tau juga sih belum tau juga sih tapi nggak sih kayaknya i don't believe in marriage man don't get me wrong tapi iya 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 ini, ini gue iya wah dasyat, dasyat dasyat itu karena kultur musik kah? atau udah dari dulu aja lo? ee, dari lingkungan kali ya lingkungan? jadi kayak emang gua dikelilingi orang-orang yang kayak pernikahannya tuh dikelilingi orang-orang buseks nggak juga sih sebenernya nggak juga kayaknya dari temen-temen gua, gua doang gitu the king of buseks nih iya iya, terus tuh ya tapi emang-emang gua dikelilingi orang-orang yang memang pernikahannya nggak ada yang berhasil gitu jadi emang ya gua ngeliat kayaknya emang nikah itu pilihan sih pilihan? iya nggak sesuatu yang bukan harus lo tuju gitu loh jadi kalo emang lo pengen kawin, pengen nikah silahkan gitu tapi kalo emang belum siap kayak gue dan nggak kepikiran sama sekali untuk itu ya i stay true to myself aja sih for being alone gitu ini kan kita orang Indonesia ya kan biasanya orang tua bawel bro orang tua bawel lu terus lu jawabnya gimana itu? gua waktu itu cuma gua bilang gini oke kalo misalnya gua punya anak mau diurusin nggak? karena gua nggak mau ngurusin anak gue gua bilang gitu ya nyokok gue diem ngurusin anak nggak gampang lah lu nggak bisa ngasih cuma ngajarin lewat youtube kan wah parah men gua anak gua baru mau jalan lima puluhan emang nggak gampang nggak segampang yang gua dan istri bayangkan cuy dan kayaknya ah gua punya anak pengen punya satu aja deh cukup deh iya itu yang tadi gua bilang mungkin gua takut komitmen orang ya pada saat lu punya anak lu komit kan seumur hidup lu nggak mungkin nggak ngurusin anak lu harus sekolahin harus ngasih makan apalah segala macem gua punya piaraan kucing itu aja menurut gua ribet gitu apalagi manusia yang kompleks gitu setuju dari nikah aja sebenernya udah komit kan tambah punya anak jadi gua yang curhat nih anjing iya iya jadi lu nggak nggak sampai sekarang maksud gua belum percaya pernikahan iya iya so far ya tapi ya nggak tau ya people change kita lihat ya ntar cuman pada saat menurut gua ya menurut gua ya pada saat mindset lu lu udah punya mindset gitu ya i'm ready to die alone mestinya lu nggak butuh siapa-siapa sih lu berapa bersaudara sih? dua dua kakak? adek? lu bungsu? abang lu bungsu lu bungsu abang lu nikah? iya mungkin itu juga kali ya kayak yaudah lu emang gua dipilih cucu gitu oke kayaknya tapi dirumah lu egaliter lah ya maksud gua di keluarga bebas aja sebenernya keluarga gua cukup liberal sih ah iya liberal ya kayak tato segala macem gitu ya ini ngomongin tato lu tato-tato lu ada makna nggak? beberapa ada gini gini kayak kemarin nih bang upi atau tuan 13 nanya nih dia bilang gong gua sering banget nih ngeliat tato kayak gini ini maknanya apa sih? kalo gua jujur gua meaningless ini karena ini sebetulnya cover up terus bingung gitu nih kita mau cover apa ya gong? gua juga bingung kita block aja yuk block aja deh akhirnya nih ada kayak upil dikit disini tuh iya bisa tambahin lagi sih bisa kalo ini ini waktu itu gua liat maori sih si maori tuh artinya equality gitu loh hmm karena garisnya sama iya equality equality of everything humanity kayak apa apapun gitu gitu apapun kalo ini meaningless ini waktu itu gua gambar-gambar sendiri apa sketch sendiri gitu terus jadinya jelek jadinya ngumpul gitu lu yang tato sendiri juga? enggak enggak dong gua cuma nge-sketch doang gitu terus ditatoin terus sekarang jadinya gini kayak segitiga biru kayak tepung tepung mungkin nih perusahaan segitiga biru bisa endorse tapi nyokap atau bokap ketika ngeliat lu tato pertama kali tato pertama lu apa sih? gak keliatan pasti disini oke ketika nyokap lu ngeliat tato yang diluar-luar deh yang pertama kali lu ngeliat disini ya sebenernya gua minta izin waktu itu mau nato boleh gak gitu ya yang tadi gua bilang nyokap gua nge-betawi kan ya lu tato gua setri kayak badan lu wih betawi keras juga kalo soal begitu asli cuman dari SMP tuh gua udah sempet tindik sih tindik satu terus ketauan sudah copot terus gua pasang lagi terus gua tindik lagi terus SMA gua udah mulai tindik lagi disini terus akhirnya terus kan gua jadi jadi doyan gitu sama piercing terus gua liat terus nyokap gua tuh udah sebenernya udah marah dari jaman gua piercing cuman kayak tambah lama tambah banyak terus akhirnya kayak nato terus marah juga which is gua udah minta agent terus marah sebenernya dia kayak udah capek kali ya capek sendiri ya she heard it coming gitu loh dari jaman piercing 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 tapi ya nato jadi kayak yaudah deh serah lu gitu ini orang batu cuy dari musik batu dari kehidupan personal batu tapi emang harus gitu ya cuy kayak lu kalo punya cita-cita ini kita ngomonginnya musik ya iya harus berjuang lah ya sebenernya gua dibilang stubborn dia sih stubborn anaknya cuman kayak makin kesini kayaknya ga bisa sih lu kayak lu harus menempatkan diri lu di posisi orang lain juga supaya ga ada yang dirugiin atas karakter lu yang keras gitu yang itu yang gua pelajarin ya cuman gua mengakui kalo gua tuh keras kepala ya kepala yang mana? hahaha hahaha yang ini solo keras yang satu kadang-kadang waduhuuu kadang-kadang rio rio viagra viagra hahaha iya 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 ok kita langsung masuk segmen 3 aja ya bosku ok ok guys tadi udah curcol ya hahaha kita masuk ke segmen 3 segmen seru-seruan nih di segmen ini gua akan ngetes pengetahuan seorang Teza Sumendra anjir pengetahuan apa nih gua goblok ya jadi ini jalur musik ini punya ee intelijen bro ini gua ini sumber-sumbernya dari intelijen terpercaya nih ya kita langsung masuk ke pertanyaan pertama siap? iya oke pertanyaan pertama adalah sebagai penyanyi solo lu pasti suka sama karya karanya almarhum Glenn Fredly iya suaranya bagus juga ya sama suara bagus apa suara lu ya kan nah lu pasti tau album dia yang judulnya selamat pagi dunia pernah denger lah iya iya pernah denger nah album itu adalah album ketiganya ee om Glenn Fredly yang dirilis tahun 2002 oke anjir trivia nih iya hehehe seru nih salah satu lagunya yang populer adalah Januari hmm pernah lu pake ga? lu pernah lu nyanyin ga buat cewek-cewek gitu? engga engga lu bukan tipikal orang yang suka nyanyin lagu untuk cewek busek sih gimana engga ini cewek salah pertanyaan gua ya lanjut aja ya langsung ya nah selain itu di tahun 2004 ini ada momen penting nih cuy momen penting lainnya nih ya di tahun 2004 itu Deddy Corbusier keliling Jakarta dengan mata tertutup sambil mengendarai mobil oke nah karena aksinya itu si om Deddy Corbusier yang sekarang lagi hits banget nih di youtube ya udah youtuber sekarang udah bukan magician ya ya karena hal itu dia dapet penghargaan dari Muri Museum Rekor Indonesia sebagai pengendara kendaraan bermotor dengan mata tertutup yang menempuh rute perjalanan jauh sejauh berapa ya? 76 kilo kurang lebih kurang lebih pertanyaannya adalah di bulan apa om Deddy Corbusier melakukan aksi tersebut ada pilihan ganda bro kok korelasinya sama Glenn Fredy ada oke rentang waktunya ga jauh beda oke oke ya pilihan jawabannya adalah A di bulan Januari dan B di bulan Mei C di bulan Oktober atau D di bulan Desember Mangga Kang ee Januari yakin? enggak sih hahaha ada phone of friend kita punya phone of friend kita punya 50-50 bro jadi udah lock Januari Januari oke jawaban yang benar adalah C Oktober jadi karena anda salah silahkan who cares gitu ga ada yang peduli di bulan abad sih gua tau tapi dia kayak pernah nutup mata iya pertanyaan kedua siap? iya ini kita geser dulu nih pak bos langsung ya pertanyaan kedua adalah sebentar di tahun 2017 ini kan lo pernah kolaborasi ya sama Dipa Barus iya bener ga? bener doang intelijen gua ga mungkin salah gue dengan lagu berjudul i want you love waduh kayaknya tentang apa sih seksu gue hahaha lanjut lanjut sebagai orang yang pernah berkolaborasi lu tau ga sih ternyata hobinya Dipa Barus itu adalah yoga meditasi pernah yoga meditasi bareng? engga engga tapi lu suka meditasi atau yoga? ga bisa gua gua pernah nyobain sekali gitu jadi pasongkan pikiran ga bisa gua beder seks aja lah ya itu udah cukup membakar kalori iya bener kardio nah di dalam sebuah wawancara Dipa Barus bilang kalo dia tuh suka banget meditasi di bali cuy iya jadi Bali itu menurut Dipa Barus udah kayak rumah kedua dia ini orang ga disuruh minum minum suruh-suruh kemana hahaha harus terus iya oke ngomong-ngomong soal hobinya Dipa Barus dia suka meditasi di bali pertanyaannya adalah siapa nama gubernur Bali sekarang? cing hahaha ya aduh lu pasti tau lah lu kan anaknya baca media banget ga sih fuck media aduh siapa sih ada pilihan ada pilihan tenang aja bos pilihan yang pertama A Iwayan Koster oke yang B Idewa Gederai wih namanya keren-keren nih orang Bali cuy yang C Longki Janggola oke yang D Fahrori Umar yang A yang A itu Iwayan Koster kenapa lu bisa jawab A sebenernya gua lupa dia bupati atau gubernur karena gua pernah liat beritanya oh gitu tapi gatau ini bener atau salah karena kayak Iwayan Rai itu kayak ade Rai mau ngebohongin gue lu lu gak bisa tipu-tipu yuk kalau ini yuk jadi jawabannya adalah A kayak A gua sih gak yakin yakin ya yakin? oke ini kalo lo salah hukumannya nge-sex nih bro iya udah salah ini ya udah iya jawabannya bener sayang jadi gak jadi nge-sex bro iya tapi boleh di minum kalo bener boleh di minum iya boleh 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 lanjut ya yuk pertanyaan ketiga perlu kasih kayak bumper kayak apa wants to be millionaire pertanyaan ketiga ini kita ngomongin lagu rekreasi di lagu rekreasi itu ada penggalan lirik yang bunyinya adalah terbayang paras yang ku nanti terus kemudian telepon genggam pun berbunyi ya karena lu bahas telepon di lagu itu ada kata-kata teleponnya jadi selama itu tuh banyak orang salah paham ini tes apa nih? banyak orang salah paham dan bilang kalo Alexander Graham Bell adalah penemu telepon pertama kalinya oke nah dan ternyata hal itu mengundang kontroversi ya padahal ada satu orang yang lebih dulu menciptakan teknologi telepon di tahun 1849 dan mematenkan hasil karyanya di tahun 1871 kemudian kongres kongres Amerika Serikat pada bulan Juni di tahun 2002 telah menetapkan salah satu nama di bawah ini atau yang akan gue kasih ke lo ini sebagai penemu telepon ini intelijen gue bro gak ketahuan ini lebih-lebih dari CIA bro iya asli siapakah dia? ada pilihan nih ada dong kita selalu memberikan kemudahan lah ini pengetahuan umum nih bro gue sih tau kalo gue ngeliat iya pilihan yang pertama A Isaac Newton iya iya yang B Antonio Miucci ini orang mana nih? eh Antonio Miucci itali ya nama-namanya ya yang C Thomas Alva Edison yang D adalah James Watt pakai rokok dulu lah mikir-mikirnya apa dua dua yang orang itali tadi iya Antonio Mio Miucci kenapa lo feeling aja Isaac Newton itu kan ilmiah eh ilmuwan harus tau gue ya ya emang ilmuwan gak bisa penemuin telepon yang menemukan ini loh apa apa sih rumus gravitasi Newton terus siapa lagi tadi Thomas Alva Edison itu penemu lampu oke terus kemudian James Watt Watt W-A-T-T penemu listrik kali kayaknya penemu tegangan listrik bener gak sih iya gak tau gue iya B deh udah B bisa jadi dia bandar narkoba bro itali bro mafioso bisa kan berarti kan telpon-telpon juga iya enggak iya juga sih gak menutup kemungkinan juga sial jawabannya bener lagi iya jawabannya bener tapi karena bener silahkan di minum oke jadi bener salah minum ya bener salah minum ya gak apa-apa sih kan lu aus ini langsung dong anjir satu lagi bang satu lagi oh iya masa tukang bikin cocktail gak minum air putih cuy air putih nih mas kita lanjut berani ya eh sekarang tapi jawabannya bener semua ya yuk siapin satu pertanyaan lagi yuk ya ini udah masuk pertanyaan empat nih ini lo kalo salah hukumannya adalah ini nih tambien minum oke iya eh serokok gue keliatan tersponsor lagi ya kan mahal bisa bisa oke pertanyaan keempat adalah gua pernah liat berita di google jadi ee di berita itu disebutkan kalo lu itu suka fotografi men lumayan iya bener ya berarti ya nah sebagai pembuktian nih cuy kita akan buktikan kalo dia ini beneran suka fotografi atau engga nih haa jadi seiring sukses seiring suksesnya seorang Teze Sumendra di panggung hiburan sebagai penyanyi profesional taibat lu pasti tau Tompi lah ya Tompi juga dikenal sebagai dokter operasi plastik betul? ya betul nah Tompi ini menyelesaikan studi spesialis bedah itu di kampus yang sama itu di tahun 2010 oke? dimanakah kampus tersebut atau apakah nama kampus tersebut pilihannya yang A itu sama kayak lu Trisakti oke yang B itu UNPAD Pajajaran yang C UGM Universitas Gajamara yang D adalah Universitas Indonesia Tompi ya Tompi ya Tompi bos ini orang juga ini super talented banget cuy dokter iya foto iya nyanyi iya director iya iya gua gatau lagi di kulit dimana nih Trisakti gak mungkin sih kenapa gak mungkin gak mungkin sih kenapa gak mungkin lu pasti punya wah lu udah punya ini nih sebuah stigma nih karena kalo di Trisakti iya contohnya gua gak gak tau sih kalo Trisakti itu kedokterannya ada gak ada sih tapi wah gak pernah kuliah bener-bener enak tapi kayaknya enggak Trisakti itu enggak oke intuisi gua antara UGM atau UI UGM kayaknya 3 detik nih waktunya ayo boleh 1 2 3 oke habis fix UGM fix jawabannya adalah UI men oh UI ya kayak lu harus belajar ngikutin intuisi lu lagi men anjir hahaha oke oke karena anda salah air putihnya sudah datang ya boleh pakai kayak susahan mana sih bro begini oh susahan yang pendek ya wah minum dah wih bisa tenoran kayaknya hahaha hmm abisin dulu bro hahaha jing pak satu lagi pak cara apaan sih nih hahaha ini gua ini gua suka cuy kita ngetes-ngetes pengetahuan umum hmm enak ya air putihnya lama banget diminumnya tinggal glok air susah susah bikin koreknya bikin susah hahaha cuma gak usah di shot tapi enak kan nice jangan dulu dicabut belum boleh sampe lu jawabannya bener oke hahaha kenapa gak dari awal ya tadi begini ya eh tapi ngomong-ngomong fans lu kan udah banyak nih gak tau sih lu punya jurul kan gak fans lu tezar sumendraler busex hahaha tezex gak 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 gue gak gak tau sih mungkin kayaknya udah harus mulai di pikirkan pikirin karena dari dulu gak pernah gue pikirin gak pernah di beresin gitu hmm kalo haters-haters haters banyak pernah gak lu ada lu ladenin gak kalo haters-haters gitu dulu iya gua ladenin sekarang gua terlalu balik lu ladenin lu emosi dong bro lu kebawa emosi apa lu becandain dong lu becandain juga gua ladenin gitu ternyata ternyata bong-bong energi ya terlalu kayak wasting time lah gak worth it sekarang kalo misalnya kayak gak harus gitu begini ya iya dong namanya hukuman jadi kalo misalnya sekarang kalo gak ngapa-ngapain banget gitu terus ada ada komen-komen yang gak enak gua terlalu balik aja oke kasian dia pertanyaan berikutnya ini karena kita sekarang lagi di suatu tempat yang keren banget ini namanya adalah Toribar ya cuy lu udah pernah kesini? belum nih baru ini kita di Jepang asli nih cuy enggak sih di Jakarta ya ini suasananya asik banget minumannya juga banyak ya ini karena berhubungan dengan Jepangan yang doi kan buh seks nih cuy hahaha lah pasti tau lah Mario Ozawa siapa tuh? Miyabi bro lu suka gak Miyabi? iya lumayan lah ya yang gua tau dia jadi brand ambassador apa waktu itu iya sempet main film lagi di Indonesia cuy film horror gua gak tau gila juga tuh directornya pertanyaannya adalah kapan ulang tahun Miyabi gua gak tau gila gua udah tau A 20 November 1985 yang B 8 Januari 1986 yang C 4 April 1987 A belum pede nih bro A kenapa lu bisa jawab A kayaknya karena senior senior ya kayaknya karena senior iya 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 tapi lu kalo punya kesempatan mau makan bareng ayo makan bareng mau makan bareng boleh ya kalo makan bareng oke boleh jawabannya A gua kayak salah bantal tau jadi gua udah reset bro terlihat tuh begini bikin suara makin bagus jawabannya salah jawabannya salah jawabannya bener adalah B 8 Januari dia Capricorn cuy oke silahkan mana A belum dateng oh ini dia aduh enak ya enak kan enak kan segmen 3 nya enak kan susah nih by the way eh tapi lu karakter cewe yang lu suka apa sih gimana sih physically yang menurut gua cantik iya physically yang menurut gua cantik tuh Tara okay Tara Budiman hahaha Tara Basro lah ya Tara Basring hahaha udah gapapa lepas aja lepas aja gitu dong hahaha Tara Basro Asmara Abigail oh eksotik-eksotik gitu ya Adnia Wirasti lu juga cantik wah itu sih gua juga suka bro Adina Evaselia lu juga cantik hmm hmm berarti lu jangan ketemu bini gua deh ngap 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 suka lagi hahaha ini tebalik bini gua yang suka sama dia hahaha iya 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 itu ya physically iya kalo secara personal personally personally secara personal personality apa ya gua suka orang yang ngapa adanya sih kalo social life gitu ya mau cowok ya mau cewek ya gua suka orang yang apa adanya gitu yang kayak ngobrol gua tau nih orang kayak gimana iya betul gak yang kayak fake gitu ya iya karena biasanya gua kalo gua kalo ketemu orang gitu kayak misalnya siapa gitu gua tau dari awal kalo nih orang vibing atau nggak gitu oke yang sering gua temuin gitu oh kalo vibing berarti kayak biasanya gua tau nih orang kayak gimana gitu sefrekuensi lah ya oke kita sudah sampe di penghujung acara pertanyaan terakhir ada bukan pertanyaan sih lu punya ini gak kayak wejangan untuk musisi juga yang baru mulai sih pastinya karena kan dari semua musisi ini JM Passion nih milih musisinya yang emang fighting di jalur yang dia pilih itu kenceng cuy gitu termasuk lu ya kan oke lu ada tips atau trick wujangan lah istilahnya untuk musisi yang baru mulai gimana ya supaya dia tetap di tujuan dia gitu sebenernya kalo gua jangan gua gak tau sih jangan ngikutin gue karena kita semua punya struggle-nya masing-masing cuman kalo dari masalah yang gua hadapin dan gua solve sendiri adalah jangan cuman self criticism aja terhadap karya lu terhadap apa yang lu buat karena pada saat lu sangat mengkritisi sangat perfectionis itu gak akan bawa lu kemana-mana karena pada akhirnya orang yang akan dengerin karya lu cuman tau hasilnya gak peduli prosesnya oke dan di digital ini harusnya lebih mudah ya orang berkarya mestinya mestinya ya iya camkan itu oke oke lah kalo gitu TZ Sumendra makasih atas waktunya kapan-kapan kita ngobrol lagi sukses buat karirnya salam buat bokap nyokap siap buat temen-temen juga sukses thank you thank you sehat terus oke guys ECE youtuber cuy itu dia episode kali ini jadi ya diambil sisi positifnya aja lah ya iya ini orang gak ada sisi negatifnya sih gak ada positif terus deh mak jadi boleh lah diambil semua ilmunya ya jadi sampai jumpa di episode berikutnya tentunya dengan bintang tamu atau musisi yang keren juga pastinya dari segi perjuangan karir kehidupan pribadi jadi pantangin terus jalur musik special ciao bintang tamu Terima kasih telah menonton!